selamat menikmati Sultan Banteng pertama yang pusat pemerintahannya berada di daerah Banteng Lama Perlu dikatahui, Sultan Malona Hasanuddin adalah putra sarih Fidayatullah dari istrinya Ratu Kaurik Anten Berdirinya Masjid Al-Atik, konon bertepatan dengan berdirinya Masjid yang berada di Banteng dan Karang Ampel, Jawa Tengah Sehingga dikatakan sebagai cabang masjid yang didirikan oleh Sultan Malona Hasanuddin Namun, masjid tersebut merupakan bukunan dan terakhir penyelesaiannya Masjid ini dibangun pada tahun 1632 Masih Tampak pada atap bangunannya yang bersusun dan lambang panas sebagai simbol bersejarah Seperti beberapa masjid yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur Keterangan lain yang pernah dituturkan oleh Jawa Masjid Al-Atik dari generasi ke generasi, konon Masjid ini merupakan tempat persembunyian Sepitung dan Ji Setelah melarikan diri dari penjara Mister Cornelis atau kini jatuh negara pada tahun 1890-an Sepitung dan Ji Ji disembunyikan di masjid ini selama berbulan-bulan atas perintah Mualin atau case tempat Salah satu benda pusaka yang masih terjaga sampai sekarang adalah tongkat yang berada di dekat mimbar Yang biasa digunakan khotib saat hopma Jumat Pekatan terbuat dari kayu jatuh tersebut membagi keunikan dan kisah tersendiri Mungkin itu saja pembahasan kali ini Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!